Laga final General Sudirman Cup, Piala General Sudirman diarak dari Monumen General Sudirman di Perubalinga hingga Ibu Kota. Sabtu pagi kira Piala General Sudirman dari Kota Banjar, Jawa Barat tiba di Kabupaten Ciamis, diperkirakan akan tiba di Jakarta pada minggu pagi. Kira Piala General Sudirman yang akan menuju Jakarta tiba di Kabupaten Ciamis, Sabtu pagi. Replika Piala General Sudirman yang akan dibawa oleh Pasukan Yon Cavalieri dari Kota Banjar, Jawa Barat langsung diserahkan ke Pasukan Yon, Armet. Proses telah terima replika Piala General Sudirman langsung di alun-alun Kabupaten Ciamis. Di sepanjang jalan, kira Piala General Sudirman mendapat sambutan meriah dari warga setempat. Nantinya ringan-ringan ini akan melanjutkan perjalanan ke Majalengka. Pelepasan pesakirap dilakukan langsung oleh Bupati Ciamis berserta Dandim 0613. Dengan adanya kira Piala General Sudirman ini diharapkan dapat mengeluarkan semangat pantang menyerah kepada masyarakat. Kangan anak sekolah, kita tadi sama-sama lihat, semua berpartisipasi untuk ikut bersemangat membawa. Karena memang inilah semangat memudah, semangat pantang menyerah yang ingin diturunkan lewat penyelenggaraan Piala General Sudirman Cup ini. Tak hanya itu, optimisme agar sepak bola nasional dapat bergelora lagi juga menjadi harapan. Segera dituntaskan lah, permasalahan-permasalahan sepak bola di tingkat nasional ini. Biar kita lebih banyak lagi event dan lebih banyak lagi kegiatan meningkatkan prestasi gitu ya. Dari Jawa Barat, kira Piala General Sudirman akan mendiri Jakarta dengan melewati 13 etaper. Diperkirakan piala akan tiba di Jakarta pada minggu pagi. Puncak turnamen sepak bola Piala General Sudirman digelar di Sadion Utama Gelora Bukano pada minggu malam. Pertandingan ini akan mempertemukan skuad Kabau Sirah Zemen Padang kontra Mitra Kukar. Budi Pardianam laporkan untuk NET.